Xiaomi memang telah menjelma menjadi salah satu perusahaan hape terbesar di dunia. Hal tersebut terbukti dengan sudah banyaknya smartphone Xiaomi yang diluncurkan, baik secara global hingga yang khusus masuk resmi ke pasar Indonesia. Salah satu kekuatan hape Xiaomi terletak pada spesifikasi tinggi, namun dibanderol harga murah, terkhusus untuk varian Redmi Note Series yang harus Nidhi akuin menjadi varian paling diminati oleh para pimpin seluruh dunia. Bagaimana dari itu, di video kali ini Nidhi akan merekomendasikan deretan ponsel Redmi Note Series yang sudah mengalami penurunan harga. Bahkan ada yang sudah turun harga sampai Rp 700.000 lebih loh pada saran. Mending kita langsung masuk aja ya ke scene berikut. Sebagai produk pembuka ada Redmi Note 11. Untuk menunjang segala aktivitas terutama di zaman modern yang serba canggih, plus perkembangan teknologi yang sangat pesat, hape Xiaomi Redmi Note 11 hadir untuk menjawab segala kebutuhan kalian. Dimana Redmi Note 11 ini menawarkan desain yang minimalis dan elegan. Selain menawarkan tampilan yang menarik, Redmi Note 11 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur tahan air IP53 yang dapat memberikan proteksi lebih. Dengan harga yang tergolong murah dan bersaing, bisa dibilang smartphone ini menawarkan sejumlah keunggulan. Mulai dari sudah mendukung jaringan 5G, menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680, punya RAM besar 6GB, dengan memori internal 128GB, hingga memiliki konfigurasi kamera canggih dengan lensa utama beresolusi 50MP. Terkait performa gamingnya pada saat digunakan untuk memainkan game sekelas Genshin Impact, Redmi Note 11 masih bisa memainkan game tersebut di settingan low 60fps dengan cukup nyaman. Sementara untuk game Apex Legends, bisa dimainkan di settingan grafis maksimal balance dan frame rate high. Hasilnya pun tergolong cukup mulus tanpa ada yang ngelag. Dibanderol dengan harga Rp 2.899.000 untuk varian 6x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 229.000, di angka Rp 2.670.000. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 11 terupdate, ada di scene berikut. Selanjutnya ada Redmi Note 11 Pro. Perlu diketahui terlebih dahulu kalau Redmi Note 11 Pro ini merupakan varian menengah di antara model standar Redmi Note 11 reguler yang udah nih dia jelasin sebelumnya dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Diposisikan sebagai penyeimbang, smartphone ini pun dibanderol dengan harga lebih terjangkau, namun menawarkan beberapa spesifikasi unggulan jika dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Spesifikasi yang unggulan pastinya juga akan tergambar ke performanya. Dan terbukti, pada saat di tes benchmark, HP ini ternyata mampu menghasilkan skor Antutu di angka 304.460 poin loh, peresokan nih ya. Pas dipakai main Apex Legends, secara default kita sebenarnya cuma disarankan untuk main di settingan rekomendasi game-nya aja. Cuma, kalaupun kalian pengen main di settingan grafis tertinggi, untungnya masih bisa ya, tapi sayangnya agak kurang nyaman. Maka dari itu, ini dia secara pribadi lebih merekomendasikan untuk main di settingan balance high untuk experience bermain game yang lebih smooth. Sementara untuk yang mau main Genshin Impact bagian Redmi Note 11 Pro, sayangnya kalian lagi-lagi cuma disarankan untuk main di settingan grafis lowest 30 fps. Nah, di Genshin Impact, media justru lebih menyarankan untuk tetap di settingan defaultnya aja, karena meskipun kita paksa main di 60 fps, frame rate yang kita dapat akan tetap mentok di belasan hingga 20-an fps aja. Dibanderol dengan harga Rp 3.899.000 untuk varian 8 per 128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 309.000 di angka Rp 3.590.000. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 11 Pro terupdate ada di scene berikut. Masih dari lini Redmi Note 11 series, seperti yang udah tadi nih dia singgung, di produk ketiga kali ini ada Redmi Note 11 Pro 5G. Buat kalian merupakan user ponsel kelas mid-range, namun menginginkan performa dan spesifikasi kelas atas, di derasa Redmi Note 11 Pro 5G ini bisa banget jadi salah satu pertimbangan. Alasan pertama adalah performa gaming dari smartphone ini yang terbilang jempolan, karena sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, yang dipadungkan dengan kapasitas RAM 8GB dan memori internal 128GB. Membuat ponsel terbaik di jajaran Redmi Note 11 series ini mampu melibas game kelas menengah hingga paling berat sekalipun. Terbukti pada saat memainkan game sekelas Genshin Impact, Redmi Note 11 Pro 5G bahkan mampu memainkan game ini di settingan grafis highest low price money ya, meskipun dengan catatan frame rate yang didapat tidak melebihi 30 fps. Terus nih, alasan lain yang bisa menunjang performa hape ini, antara lain adalah sudah membawa dual stereo speaker dengan karakter suara yang cukup oke. Menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, membawa konektivitas yang lengkap dengan fitur NFC, hingga sudah memiliki ketahanan baterai yang terbilang awet, yang didukung dengan fitur pengisian cepat 67W turbo charge. Namun sayangnya, smartphone ini tetaplah memiliki sebuah kekurangan ya guys, dimana buat kalian yang hobi fotografi, modul kamera utama 108MP di Redmi Note 11 Pro 5G ini, bisa nih dia bilang masih kurang maksimal. Dibandol dengan harga Rp 4.299.000 untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 324.000 di angka Rp 3.975.000. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 11 Pro 5G terupdate ada di scene berikut. Sedikit turun ke satu generasi sebelumnya, sebagai rekomendasi keempat kali ini ada Redmi Note 10 5G, yang menurut nih dia masih menjadi salah satu opsi paling terjangkau buat kalian yang ingin memiliki ponsel dengan teknologi 5G. Karena hanya dengan Rp 2 jutaan, kita disuguhkan perangkat dengan spesifikasi yang cukup menggiurkan di kelasnya. Mulai dari dukungan dual SIM 5G, punya layar dengan refresh rate 90Hz, punya kualitas kamera yang lumayan oke untuk harganya, hingga sudah support near-field communication alias NFC. Terus performanya gimana? Well, meskipun hape ini menggunakan chipset keluaran Mediatek, yaitu Dimensity 700 5G, namun performanya tetap tidak bisa dipandang sebelah mata loh. Karena Redmi Note 10 5G masih bisa memainkan game sekelas Free Fire, PUBG Mobile, hingga Genshin Impact sekalipun. Dibanderol dengan harga Rp 3.199.000 untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 494.000, di angka Rp 2.705.000. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 10 5G terupdate, ada di scene berikut. Produk selanjutnya kali ini ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Sekedar informasi aja nih, kalau Redmi Note 10 Pro ini sempat mencatat sejarah sebagai smartphone seri Redmi Note dengan layar berukuran paling besar saat itu, yaitu 6,68 inci yang berpanelkan AMOLED Full HD+. Meskipun kalau kita bandingkan dengan ponsel generasi sekarang, mungkin spek seperti itu udah mulai biasa ya. Tapi hal yang gak kalah menarik adalah karena layar tersebut juga dibarengi dengan refresh rate adaptive 120Hz. Nah, hal menarik sebenarnya ada di sektor dapur pacu yang digunakan, di mana seperti diketahui, kalau chipset yang digunakan sama dengan yang dipakai oleh Poco X3 NFC, yaitu Qualcomm Snapdragon 732G. Snapdragon 732G ini sendiri memang sudah diakui sebagai salah satu chipset yang digunakan untuk kebutuhan bermain game. Tapi, sebagai catatan, mengingat ponsel ini ada di kelas mid-range 3 jutaan, maka performa gamingnya jelas tidak akan se-level dengan performa yang ditawarkan oleh ponsel flagship ya guys. Dibandol dengan harga Rp 3.999.000 untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 549.000, di angka Rp 3.450.000. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 10 Pro terupdate, ada di scene berikut. Lanjut lagi ke produk Redmi Note 10 Series turun harga yang kelima, kali ini ada Redmi Note 10S. Meskipun dibandol dengan harga yang relatif murah di angka Rp 2 jutaan, namun Xiaomi bisa dibilang nggak pelit nih price book mania. Redmi Note 10S sudah menggunakan panel layar AMOLED, sehingga dia dengan percaya diri menjamin kalau smartphone ini sudah dipastikan memiliki reproduksi warna yang ciamik. Layar berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus tersebut sudah mendukung DCI P3 dengan kontras warna 4,5 juta banding 1. Kecerahan layarnya nggak bisa dipandang sebelah mata, karena levelnya bisa mencapai 700 nits di luar ruangan, sampai 1100 nits untuk konten HD ad. Nggak lupa juga terdapat sebuah fitur DC Diming, di mana fitur ini menurutnya dia cocok buat kalian para kalong, yang hobi main HP pas menjelang tidur di malam hari. Dan buat kalian yang belum tahu nih, DC Diming ini merupakan sebuah fitur yang mengurangi kedipan layar ketika level kecerahan dari layar sedang diturunkan. Dengan begitu, mata kalian dijamin nggak bakalan gampang capek pas pakai HP ini berlama-lama. Ditambah lagi, hal yang bikin idea salut dari performa Redmi Note 10S ini adalah karena sudah bisa memainkan game sekelas Genshin Impact di settingan default medium 30 fps loh. Segedar informasi, kalau HP sekelas Poco F4 GT aja, juga baru bisa dapat di settingan yang sama. Meskipun jelas, kita tetap nggak bisa bandingin secara Apple-to-Apple ya performanya. Dibandol dengan harga Rp 3.299.000 untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 649.000 di angka Rp 2.650.000. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 10S update ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidia mau ingatkan ke kalian bahwa ke depannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus, buat kalian yang kepo sama produk yang Nidia rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Dan smartphone Redmi Note series yang sudah mengalami penurunan harga tertinggi di video kali ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Merupakan salah satu dari jajaran smartphone yang sudah laku lebih dari 110 juta unit di seluruh dunia hingga kuartal 4 2019 yang lalu, Redmi Note 9 Pro muncul di pertengahan tahun 2020 dengan mengusung quad camera level flagship dengan detail yang luar biasa. Dilengkapi kamera utama 64MP membuat kita akan dengan mudah mengabadikan berbagai momen favorit. Selain membawa kamera dengan kualitas baik, Redmi Note 9 Pro juga menawarkan calon penggunanya performa yang terbilang mumpuni. Ponsel Note generasi ke-9 dari Xiaomi ini akan membawa kalian mendapatkan pengalaman belajar, bekerja, dan hiburan yang lebih cepat dan lebih kuat berkat dukungan Snapdragon 720G yang dikombinasikan secara langsung dengan kapasitas memori 8x128GB untuk versi tertinggi. Buat kalian yang penasaran sama hasil skor AnTuTu-nya, handphone ini mampu menghasilkan skor yang jelas nggak malu-maluin. di angka 275 ribuan. Berkat skor segitu, hape ini bisa kita pakai buat main PUBG Mobile di settingan maksimal smooth ultra dan HD High. Atau di antara kalian ada yang nggak hobi main PUBG? Tenang, kan hape ini juga udah mampu main game Ganshin Impact. Meskipun hanya dikasih settingan default low 30 fps aja, keleluasan kita dalam bermain juga akan disupport dengan kapasitas baterai 5020 mAh yang diklaim mampu digunakan bermain game hingga 13 jam non-stop. Ditambah lagi dengan sudah hadirnya fitur pengisian cepat berdaya 33W. Kamu nggak perlu lagi nunggu waktu lama dalam hal pengecasan. Dan yang paling menarik adalah soal harganya saat ini nih, price bukan nih ya. Dibandol dengan harga 3,5 juta pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 749 ribu, di angka 2.750.000 rupiah. Buat kalian yang mau kepo terkait hape ini lebih dalam, untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 Pro terupdate, ada di scene berikut ya. Sekalian ide jam pamit. Coba bila!